Satu hari Nabi Sulaiman bertanya kepada seekor semut Nabi Sulaiman bisa ngomong-ngomong dengan binatang Eh semut, kamu jatah makan satu tahun berapa? Kata semut, dua butir gandum Itu dari Allah ya? Ya, segitulah makan saya setahun Pokoknya kenyang-kenyang saya cukup-cukup Dua butir gandum setahun saya cukup Benar kamu begitu? Dikurung sama Nabi Sulaiman Taruh dalam botol, dikurung kamu gak bisa keluar dari sini Kurung dikasih dua butir gandum, tahun depan baru saya buka Ya oke lah, mana berani ngelawan orang memang binatang-binatang semua Tak luk sama Nabi Sulaiman Jin-jin, kapir, jin Islam semua tak luk sama Nabi Sulaiman Dikurung sama Nabi Sulaiman, diletakkan dalam kamarnya Setahun kemudian Nabi Sulaiman ambil itu botol Keluarkan itu semut Loh, kok cuma dimakan separuh gandum? Sisa satu setengah lagi Kamu dia bagaimana? Kamu bilang satu tahun dua butir gandum Kok cuma dimakan separuh? Masih ada sisa satu setengah Kamu bohong sama saya ya? Kata semut, bukan bohong ya Nabi Saya bukan pembohong Mana berani saya bohong kepada seorang Nabi Terus kenapa? Cuma dimakan separuh? Selama setahun Biasanya saya dapat dua butir gandum itu yang ngasih Allah Walhayul Qayyum Yang maha berdiri sendiri Yang maha Menjaga Hafiz Gak pernah lupa Saya santainya Makannya seenaknya Sekenyang saya Lah sekarang Saya ini dikurung di botol Saya tergantung kepadamu Kamu bukan Tuhan Kalau kamu ingat Kalau kamu lupa Tiga tahun berdiri buka Setahun makan apa saya? Astagfirullahaladzim Nabi Sulaiman bilang betul Karena kamu bukan penguasa alam semesta Kata semut ini Kamu bukan penguasa alam semesta Bagaimana saya mau bergantung kepadamu? Kalau kepada Allah Memang iya Gak pernah lupa Gak pernah tidur Gak pernah lalai Oke Saya makan Saya nak saya Lah sudah dikurung sama kamu Kalau kamu lupa Saya cialat Semut aja punya keyakinan Begitu kepada Allah Satu hari Nabi Sulaiman Bicara sama Allah Ya Allah Izin karena aku Berdoa Memberi makan semua makhlukmu Satu hari Coba gak usah Allah Yang ngasih makan saya Kan saya orang kaya Kata Nabi Sulaiman Allah bilang Mana kau bisa Ya saya mau coba Boleh Kata Allah Kumpulkan makanan Tiga bulan Nabi Sulaiman Mengumpulkan makanan Jin Hewan Hewan Manusia Kumpulin semua Sebanyak-banyak makanan Segunung makanan Dia bilang Ya Allah Belum pernah saya lihat Makanan sebanyak ini Sekarang Kapan saya bisa Memberi makan Sudah 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 banyak Makanan itu Kata Allah Ya sudah banyak Loncat seekor ikan Dari laut Ikannya namanya Ikan Nun Apa Ikan Nun Ada ayatnya Nun Walqalam Wa mayas turun Ikannya namanya Ikan nun Loncat dari laut Dimakan Makan Sebanyak itu Sekali makan Habis itu dia bilang Belum kenyang Masih kurang Nangis Nabi Sulaiman Ya Allah Bagaimana Saya mau ngasih makan Seluruh makhluk Sealam semesta Seekor ikan Belum kenyang Sudah kukumpulin Tiga bulan Adalah manusia Sangat Lemah Kekuasaan pun Allah yang memberi Betul Kemuliaan Allah yang memberi Kehinaan Juga Allah yang Bikin Fir'aun Kurang apa Hebatnya Perang Gak pernah Kalah Fileg Gak pernah Kelelep Masuk laut Mati Segoblok Gobloknya Orang Tau lah Dia pasti itu Laut Melah itu Karena Mujizat Nabi Musa Dia tahu Mana mau Nyemplung dia Segoblok Gobloknya Orang Apalagi Fir'aun Yang begitu Pinter Begitu Dia sampai Pikir laut merah Dia sudah tahu Ini jebakan Ini Gak mungkin Kemarin Kemarin Kan dia bilang Loh ini kok Ada jalan Kemarin Kemarin Belum ada jalan Kok Sekarang ada jalan Yang bangun Siapa Belum potong Pita Kok Sudah ada Mana mau Fir'aun Mas kok Segoblok Gobloknya Fir'aun Tapi Allah Mengatur Allah Mau cabut Kekuasaan Hari itu Kereta Kudanya Fir'aun Berdiri Kereta kuda Haman Di sebelahnya Maju Kedepan Kereta kuda Haman Kudanya Betina Fir'aun Kudanya Jantan Namanya Kuda Jantan Lihat Betina Langsung Ngejer Dikejer Kuda Haman Maju Kuda Fir'aun Masuk Laut Semua Pasukan Jenderal Maju Maju Mati Semua Tidak ada Yang hidup Satupun Siapa Yang Atur Itu Allah Kita Mana Bisa Ngatur Kapan Itu Laut Harus Terbuka 12 Jalan Lewat Nabi Musa Nabi Harun Dengan Umatnya 700 Ribuan 600 Sampai 700 Ribu Kemudian Kapan Air Itu Mengatup Sehingga Seluruh Tentera Fir'aun Dan Fir'aun Yang mati Siapa Yang Atur Tuhan Yang Mengatur Seluruh Alam Langit Dan Seluruh Langit Tujuh Allah Yang Atur Seluruh Bumi Tujuh Yang Atur Antara Langit Bumi Pun Allah Yang Atur Kalau Kita Sudah Faham Begini Baru Kita Berartikan Kita Sholat Pun Karena Allah Beri Kekuatan Betul Karena Allah Beri Taufik Taufik Artinya Pilihan Allah Saya Kepingin Tahajud Malam Ini Itu Mau Akan Terjadi Kalau Mau Ketemu Dengan Mau Allah Itu Namanya Taufik Mendapat Taufik Kalau Allah Tidur Pakai Jam Beker Jam Dua Malam Mau Tahajud Tidak Bangun Tidak Bangun Dipasang Jam Beker Bunyi Ayam Koko Jam Dua Malam Sampai Bekeringet Ayam Tidak Bangun Bangun Karena Yang Mengatur Siapa Jadi Kita Sendiri Bisa Beribadah Itu pun Karena Taufik Dari Allah Makanya Habis Ibadah Kita Ucapkan Alhamdulillah Karena Memang Allah Yang Beri Kalau Allah Tidak Kasih Kesempatan Gimana Dipingsankan Kita Mau Apa Dipingsankan Mau Apa Apalagi Dimatikan Mau Apa Y Oh Me We Ah I We iva selamat menikmati